Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Loper Sebalik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Dimana Tony yang mengancam Dewa dengan meminta sejumlah uang jika Dewa menginginkan obat nana kembali Tapi sepertinya rencana Tony pun gagal ya guys Dimana Pak Nopal yang mengetahui hal itu Menyuruh anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Tony Dan mengambil kembali obat nana yang sudah Tony ambil Karena di trailer terlihat dimana Dewa memberikan obat tersebut kepada dokter Dan disitu pun ada Pak Nopal ya guys Sepertinya Pak Nopal berhasil mendapatkan obat nana kembali ya Wah guys yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya membuat kita lebih penasaran lagi ya Dimana nana pun akhirnya mendapatkan pengobatannya yang pertama Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana terlihat di trailer untuk episode malam nanti Dewa dan Nana yang terus bersaha dan berdoa Dimana Dewa yang mempunyai rasa takut yang lebih besar daripada Nana Dimana Dewa takut jika harus kehilangan Nana ya guys Dewa pun selalu berdoa dan meminta agar Nana bisa segera sembuh Karena mengingat penyakit Nana yang begitu berbahaya Terlebih lagi saat ini Dewa belum mendapatkan obat untuk Nana Tapi di lain sisi disaat Dewa dan Nana sedang makan siang Tiba-tiba Tony menelpon Dewa dan mengancam Dewa dengan meminta sejumlah uang Jika Dewa menginginkan obat Nana kembali Disitu pun Dewa dibuat emosi karena Dewa belum mengetahui jika itu adalah Tony Tapi sepertinya Dewa pun segera memberitahu Pak Nopal Jika ada orang yang berniat memerasnya ya Dan Pak Nopal pun menyuruh anak buahnya untuk segera menemui orang tersebut Dan ternyata orang itu adalah Tony Dan terlihat disitu Tony pun berkelahi dengan beberapa orang suruhan Pak Nopal ya guys Dan sepertinya Golden Skull pun berhasil mendapatkan kembali obat Nana Karena terlihat Dewa memberikan obat tersebut kepada dokter Setelah Pak Nopal datang menemui Dewa di kantor Junior Corps Dan pastinya Nana pun akan sembuh karena Nana sudah berhasil mendapatkan pengobatannya yang pertama ya guys Nah guys itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax